yuk kita mulai aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hari ini kita akan sedikit belajar ya sebenernya bukan belajar ya mengingat kembali lah ya karena ini udah pada akhir semua mengenai apa live stream saya rasa gak ada yang susah ya mengenai live stream ini saya sudah bikin beberapa slide nanti bisa ditampilkan di sebelah sebelah sini ya sebelah sini dari videonya nanti ini live stream basic jadi kita mau mencoba melakukan live stream untuk kegiatan besok nah ini yang harus diperhatikan di dalam live stream ini berdasarkan pengalaman secara umum di youtube itu dia punya aturan sendiri mengenai pelanggaran ini pelanggaran konten nah yang punya hak cipta itu memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut nah ini makanya sebagai institusi kita harus selalu mengupload video ke youtube artinya kan kalau misalnya ada yang reupload kan kita bisa mengklaim bahwa itu punya kita kalau kita tidak pernah upload cuma sebagai arsip dokumen sendiri itu kan gak ada ininya lah ibaratnya walaupun kita tidak mendaftarkan hak cipta kalau di youtube kan sudah dirindungi karena kita pengupload pertama nah jenis hak cipta yang harus kita perhatikan di youtube itu misalnya ada acara tv, film, video online nah ini kemudian suara dan komposisi musik ini yang paling sering dilanggar ya jadi misalnya kita mau live stream atau kita buat video tapi kita campur dengan beberapa potongan klip dari video yang lain yang kita download dari youtube itu kita bisa kena pelanggaran hak cipta walaupun itu hanya beberapa menit ya karena ada maksimum menitnya ketika kita mengkopi dan itu juga harus ada pernyataan bahwa tidak digunakan untuk kegiatan komersil dan lain sebagainya tapi secara umum kalau kita streaming karena dia live itu kita tidak boleh ada audio visual acara tv, film, video kemudian rekaman suara dan komposisi musik yang dia itu berasal dari tempat lain artinya nanti kalau kita mau live stream kan biasanya di depannya kan sambil menunggu kan kita kasih kayak apa ya ya kayak audio apa video yang kira-kira sambil menunggu kan selamat menunggu acara wisuda kali ini misalnya nah itu jangan sampai kita disitu itu taruh sambil mendengarkan misalnya lagu misalnya kayak bengawan solo apa-apa itu namanya yang disini Purwokerto misalnya sungai serayu misalnya tapi itu kan ada penyanyinya kecuali penyanyi unsut yang belum pernah dipublikasikan di youtube nah itu jangan sampai kita melakukan itu karena nanti sanksinya akan sangat berat bagi channel kita nah kemudian karya visual lukisan poster iklan termasuk gambar-gambar yang kita copy paste langsung dari internet ya misalnya kita ada gambar selamat menunggu gitu selamat menunggu tapi kita ambil dari internet mendingan kita buat saja pakai Photoshop misalnya tapi komposisi dari banyak gambar nggak apa-apa tapi kan itu belum belum ada loh itu pemangunya kita nah ini video game dan software komputer ini juga kadang-kadang juga bermasalah ya jadi ada beberapa game atau komputer yang tidak tidak berkenan untuk di-publish nah yang terjadi ini nah ini yang perlu sebenarnya teknisnya itu gampang cuma ini yang perlu kita perhatikan sekali ini karena kalau sampai terjadi itu nanti selain video kita dihapus ya itu kita tidak bisa melakukan live stream nah ini waktunya biasanya sampai 90 hari atau 60 harinya tergantung ini biasanya google kan ada aturannya bisa berubah-rubah terakhir itu adalah 90 hari artinya kalau kita sampai melanggar itu kan 90 hari ke depan kita tidak bisa melakukan live stream nah kalau kita official channel kan otomatis kita akan melakukan banyak live stream dalam sebulan nah ini kita harus benar-benar memperhatikan video itu ini video bumper gitu kan biasanya kan komposisi dari banyak video nah itu juga bagaimana caranya supaya dia tidak menjadi konten akcipta gitu nah disini kalau kita sampai tertutup 90 hari terus kita berlangsung itu 3 kali 3 kali teguran itu maka akun kita bisa dihentikan channelnya dihentikan kan jadi aneh padahal kita official tapi berhenti kemudian semua video yang di upload akan dihapus yang terakhir tidak bisa membuat channel baru untuk akun itu loh berarti kan kita harus orang lain bikin lagi akun itu nah ini yang bermasalah nanti nah ini jangan sampai kita melakukan ini nah kemudian terkait dengan streaming itu disini ada resolusi ya resolusi itu biasanya dinyatakan dengan lebar kali tinggi nah kalau 1024 biasanya ini 1024 kali 768 tapi ada banyak variasi nanti kita lihat nah disini ada beberapa variasi dari resolusi tapi cuma yang perlu diperhatikan adalah kecepatan upstream ya mas ya mungkin upstream namanya ya mas Nunu ya upstreamnya jadi dimana kita misalnya nanti kita mau melakukan siaran langsung di persawahan misalnya kan misalnya apa namanya peresmian pak padigogo itu nomor berapa gitu misalnya itu kan kita harus ukur dulu downstream dan upstreamnya konektivitasnya konektivitasnya pakai apa itu ada yang di internet ya gratis ya internet speed test ya nah itu dites dulu upstreamnya berapa yang penting upstreamnya kalau upstreamnya bagus berarti kita bisa berani menggunakan resolusi yang tinggi tapi kalau semakin jelek daripada nggak siarin ya kita turunin aja cuma nanti kedepan harusnya mungkin di bagian ini dia membuat kayak semacam ano mas apa namanya standar loh standar minimum untuk nah itu nanti terserah aja misalnya untuk video-video offline offline minimum untuk bisa di upload di channel official itu beresolusi sekian gitu kan dengan warna sekian ya gitu loh dengan frame per secondnya sekian nah itu harusnya dibuat semacam kayak gitu standar itu nah itu mungkin mungkin bisa dibuat semacam kayak workshop workshop atau apa untuk ya jadinya SOP tapi di workshopkan dulu misalnya dengan pakar-pakar inilah fotografi videografi gitu kan kira-kira untuk kelas official ini berapa resolusi yang minimumnya terus untuk foto juga sama kan berarti kan ini perlu ada ininya dulu jadi nanti tidak terjadi lagi yang live stream tapi lain apa portrait terus ukurannya HP gitu kan kalau di official kan kurang bagus ini ada beberapa resolusi pilihan ini saya ambil juga dari Google ya dari YouTube ya di YouTube jadi kita bisa pakai dari yang paling kecil sampai yang paling besar tapi menurut saya sih ya yang bawah sendiri yang nggak recommended lah ya jadi ya minim-minimnya kalau kita ya 480 lah 480 itu udah udah paling kecil lah ya tapi secara kualitas gambar kan 360 sebenarnya bisa ya 360 360 juga kalau orang lihat di HP kan masih mantan bening lah ya nah ini nanti parameter-parameter yang bisa kita masukkan ke dalam aplikasi kita nanti untuk melakukan live stream ini ada beberapa parameter jadi kalau kita mau 4key itu seperti itu dengan bit videonya itu 20.000 sampai 51.000 kbps nanti kita bisa masukkan parameter ini ke dalam aplikasi kita jadi tergantung kita mau mau setting yang mana gitu nah kemudian untuk inputnya itu kita bisa input dari jenis kamera apapun kemudian output dari kameranya itu resolusi berapapun nanti bisa diri rescale di skala ulang oleh softwarenya itu cuma semakin kecil output dari kamera kan otomatis kalau digedein kan jelas pecah dan nggak bagus jadi yang pertama kalau kameranya bagus kita kecilin kan ya nggak begitu masalah kan tapi kalau kameranya jelek digedein kan kacau loh berarti kalau kita memang kamera belum sampai 4key ya mendingan ya di bawahnya dan juga untuk uploadnya kan 4key kayaknya ya ya besar lah lumayan kalau kita mau bikin yang versi mobile-mobile ya paling ya maksimal maksimumnya ya 1080 fps ini kan ya mungkin kan udah pada banyak video-video grafi disini kan videographer kan udah paham ya berarti kan semakin banyak fps kan berarti semakin halus kan ya gambarnya kan karena kan framenya semakin banyak kan tapi otomatis kan uploadnya semakin banyak ke atasnya nanti dipilih aja kira-kira mana yang ya disesuaiin dengan lokasinya tapi ini nanti parameter-parameter ini yang kita masukin ke dalam softwarenya ini ya 720 yang paling-paling aman lah ya udah di tengah-tengah nggak kelihatan murahan banget nggak kelihatan mahalin banget ya 720 lah seginikan kalau di setel di TV juga bagus gambarnya bagus matap matapun juga bagus ya itu sebenernya cuma cuma ya kurang gede lah kurang gede dekit kalau selama ini pakai yang kalau selama ini satu satu ini 180 ya terakhir kita live stream itu yang robot itu kan 1080 nggak 4key walaupun output dari mixernya itu 4key karena dicoba itu ketika di play di kliennya putus-putus gitu berarti kan kita kita upload-uploadnya yang kurang cepet kan berarti kan atau mungkin dia butuh resource yang sangat besar gitu loh nah ini juga mempengaruhi processing di komputer kita loh jadi kalau kita komputernya nggak speknya nggak bagus kalau melakukan rescaling kan berarti kan dia berat melakukan itu loh kecuali dari sana udah 4key loh tapi ya saya rasa ya kuatlah kita nanti pakai yang 1080 aja udah udah bagus ini kalau di download di jadikan VCD kan di bawahnya ini kan 360 kayaknya mungkin ya 360-an kalau mereka mau download dibuat VCD sendiri ya bisa nah ini yang tadi ini parameter-parameter ini nanti kita masukkan nanti di copy aja dong mungkin di YouTube di YouTube officialnya juga ada parameter-parameter untuk dimasukkan nah yang akan kita lakukan teknisnya itu seperti ini jadi teknis live stream nah ini ada beberapa kamera ini mungkin juga sambil untuk dipikirkan ke depan kita mau bikin berarti harus mengadakan seperti ini kamera-kamera kamera-kamera kan bisa macem-macem ya bisa yang versi kayak gini bisa yang handycam bisa yang kamera mirrorless atau DSLR yang penting banyak lah ya cuma kalau yang ini kan ada kelebihannya dia bisa pakai kabel panjang terus baterainya lama kan nah kemudian nantikan dia masuk ke mixer ini kok kayak gini jadinya ini di Linux nah masuk ke mixer mixer video ya kemudian dari mixer video ini nanti masuk ke ini apa namanya eh alat yang HDMI nya itu video capture device-nya dari mixer ke video capture baru ke laptop nah dari laptop itu nanti kita pakai software namanya open broadcaster software sebenarnya ada beberapa software yang lain cuma yang gratisan gitu ya yang gratisan dan bagus ini ya open broadcaster software ini ini banyak dipakai oleh yang sering streaming YouTube eh streaming game ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih